Keduluhan berkomunikasi dengan baik antara dokter dengan pasien Selanjutnya saya akan melanjutkan ke skenario nya Seorang pasien berusia 18 tahun datang ke dokter gigi Dokter yang bertugas saat itu adalah seorang dokter gigi muda yang baru lulus menjadi seorang dokter gigi Pasien datang dengan keluhan sakit gigi di bagian bawah graham Pasien merasakan sakit serta ngilu saat memakan makanan ataupun meminum minuman yang dingin Setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan gigi graham berlubang Dokter menyarankan untuk melakukan pengoboran dan penambalan untuk mengobati gigi yang berlubang Sekian terima kasih Selamat duduk adek Selamat duduk Halo Sebelumnya saya izin perkenalkan ini ya Perkenalkan saya yang izin Saya dokter gigi muda Spesialis konservasi gigi yang akan berjaga di bagian hari ini Sebelumnya ini betul yang ada di sana Oh iya betul dong Oh saya pada dokter ya sendiri dokter gigi umum Soalnya di pahlawan praktiknya juga ada dua spesialis ya dong Oh iya saya belum sempat berarti tapi nanti tolong kasih tau ya ke temen-temennya Kalau saya itu dokter gigi spesialis bukan dokter gigi biasa Oke dong Setiap perbuatan yang bersifat menguji diri sendiri dipandang pertentangan etik kodokal 4 ayat A Termasuk dalam menguji diri sendiri adalah mencintutkan dua tarik kodokal teknik atau mengakuinya sebagai suara faktor yang memintingkan spesialis lain yang ternyata tidak terkait dengan keadaan berbesar kodokal tersebut yang diberikan Salah kod gigi seharusnya mengaturi etika dalam praktik penelitian diri dan tidak melaburkan apapun bergolong dengan melakui dirinya sebagai dokter spesialis Sebelumnya ada soalnya ada puan apa nih sampai datang kesini boleh disini tanya gak puannya Jadi itu begini dok Bilang tangan ini gigi belakang saya itu supaya itu juga terutama saat saya makan makanan yang panas dan melakukan minuman yang digunin juga dok Nah ini pun menggabung banget di akademah saya apalagi saya itu kerjanya di bidang kodokal Saya itu terhadapkan sangat bergolong dengan sangat minis dan teksur makanan Dan teksur makanan ini suka membuat gigi belakang saya tapi Nah itu satu sakitnya kayak gusuk-gusuk jarum dok Dan ini menggabung banget buat akademah saya seharian hidup Tahap pertama adalah penginformisasi alasan pasien komputasi Biasanya tanpa gini berkejuan untuk pasien komputasi Sehingga dokter akan sangat mengalami masalah atau keuangan yang diberikan oleh pasien Biasanya dengan pertanyaan terbuka Memberikan pertanyaan terbuka kepada pasien bertujuan untuk menggali informasi pasien Hal ini untuk mendorong pasien agar menceritakan gambaran masalah dalam perspektif pasien Seperti menceritakan keluhan yang pasien rasakan atau perjalanan masalah Selanjutnya kita menjadi pendengar aktif agar dapat memperoleh seluruh isi pesan pasien Ketika pasien bercerita kita sebagai dokter harus menjadi pendengar aktif Keterampangan menginterupsi omongan pasien Karena faktanya kebanyakan dokter selalu menginterupsi omongan pasien ketika 18 detik pertama Keterampilan aktif ini merupakan proses kombinasi fokus Memfosifikasi respon, mengambil jarak waktu, dan merupakan isyarat yang tepat Sehingga memerlukan keterampilan yang tinggi Oh begitu, kalau boleh tahu sakitnya ini sudah berapa lama? Hmm... Kayaknya 9000 ya dong Oh, 9000 ya? Ada yang sudah coba, ini belum, sudah coba lindung obat untuk meredai hilangnya, lindung akal sakitnya gitu? Oh, saya tidak lindung obat sih, tapi saya pakai koyok lenda dan cipi Oh, kalau kaya pas pakai koyok itu sakitnya hilang tigul atau sakit terus hilang selanjutnya konstan gitu? Hmm... Saat pakai koyok itu sakitnya sebenarnya hilang tigul Sebenarnya saya pakai beberapa puluh menit pertama itu rasanya kan hilang Kayaknya pas pakai koyoknya sudah habis, sudah ada sakit lagi juga Banyak orang suka-suka diri Oke... Kita lakukan pemeriksaan dulu ya Buat lebih tahu penyebab sakitnya DGAD itu kaya apa Tahapan selanjutnya, sebelum kita memakai pertanyaan terbuka, sekarang berlari ke pertanyaan tertutup Tidak seperti pertanyaan terbuka yang membelaskan pasien menjawab pertanyaan dalam sepanjang mungkin Pertanyaan tertutup ini bersifat membatasi pasien dalam memberikan jawaban Fungsinya untuk mendapatkan detail yang belum diutarakan oleh pasien Contoh kata yang biasa digunakan oleh dokter untuk mengetahui itu yaitu Contohnya lebih kemengarah ke sumber penyakit atau rasa sakit yang dirasakan oleh pasien Bisa dulu dulu? Baik, duduk Baik, duduk Duduk ya, disini Baik, duduk Tepan yang sama kanan Oke, duduk Tepan yang sama kanan Tepan yang sama isi Lalu Tapi kemengarah keحدannya adip Dia di bawah Bell acknowledge Tepan yang terlalu menurut hasil pemeriksaan gigi gerahan bawah ade berubah jadi saran saya kalau untuk tindakan sih di bor setelah itu dilakukan penampilan di bor dok? iya benar dok? iya tapi saya takut dok gimana ya? memberi diagnosis dan memberikan penyelanian tindakan diagnosis dapat menjelaskan penyakit atau penyimpangan yang dialami oleh pasien seperti pada udara dan tagi yaitu gigi gerahan bawah berubah sehingga dokter dapat memberikan penyelanian tindakan untuk kesembuhan pasien pengambilan perencanaan tindakan harus sesuai dengan prinsip kolaborasi pasien senter yaitu melibatkan dokter, pasien, dan keluarga pasien untuk memastikan pelayanan kesehatan yang diberikan itu sudah menghargai keinginan dan keputusan pasien apa gak ada cara lain dok saing di bor? kalau untuk saat ini sih belum ada solusi lainnya soalnya bakterinya tuh udah ngabisin gigi ada yang sehatnya gigi berubang gitu tapi dok saya lihat-lihat di social media kok kayaknya serem ya dok di bor? iya sih saya ngerti kadang ada beberapa orang yang merasa takut gitu kalau mendengar suara bor tapi saya bakal membuat ade senyaman mungkin ketika tindakan saya juga bakal kasih sedikit anestesi lokal supaya sakitnya gak begitu kerasa pas tindakan gimana? menurut ade? hmm.. saya masih banggu dok, gimana dok? pada bagian tersebut termasuk pada tahap menghadapi masalah pada menghadapi masalah dokter harus mampu menginterpresentasikan masalah dokter menawarkan arah dan cara berpikiran baru sehingga pasien dapat melihat masalah dari sudut pandang yang baru dokter harus memiliki keterampuan komunikasi yang baik meyakinkan pasien dalam pengambilan keputusan yang terbaik dalam mengambil tindakan untuk pasien hmm.. kalau gini.. kalau gitu.. gimana ya? soalnya gak ada selesaiin pasti nanti saya kasih anestesi lokal kok sedikit hmm.. yaudah deh dok kalau emang yang terbaiknya kayak gitu yaudah ya itu merupakan tahap pemecahan masalah dalam tahap pemecahan masalah dokter harus mampu memahami atau mengidentifikasi masalah yang dialami oleh pasien seperti pada dialaman tersebut yaitu pasien takut giginya di bot dokter harus mengambil keputusan dan menyarankan pemecahan pentaktif seperti memberi anestesis lokal agar pasien merasa tidak takut terhadap tindakan yang akan diambil hmm.. ade.. untuk melakukan tindakannya gak hari ini ya.. jadi tadi itu hanya pemeriksaan aja kalau pindakan pengemboran mungkin bisa dijadilakan lain hari kira-kira ade setuju atau enggak? setuju dong.. kira-kira tindakan pengemborannya bisa dilakukan kapan ya dok? hmm.. mungkin minggu depan ya.. tapi sekarang kalau saya kasih obat penahan rasa sakit dulu untuk menunggu sampai tindakan supaya meminimalisir rasa sakitnya kalau misalkan ada yang perlu ditanyain bisa chat nomor saya atau tinggalkan pesan aja ya pakai identitas oh iya baik.. terima kasih banyak dong tahap penutupan bertujuan untuk menyimpulkan hasil dari kesepakatan bersama antara dokter dengan pasien serta memberikan dukungan dan semangat sebelum menyudahi suatu pembicaraan makasih ade.. makasih judul.. makasih.. tak?! makasih.. Terima kasih.